Teman-teman, kalau beberapa waktu yang lalu, kami pemberitaan nasional itu membahas tentang mafia tanah. Ada yang menimpa artis, ada juga yang menimpa mantan duta besar Amerika, Indonesia untuk Amerika. Nah, podcast kali ini kita tidak membahas soal mafia tanah. Nah, ini ada kasusnya baru, tetapi sebenarnya kalau mau kita lihat itu, modusnya itu sudah lama. Mafia perumahan, tidak pernah beli tanah, tiba-tiba developer itu bisa menjual ratusan unit, bahkan mungkin ada yang ribuan ya. Tetapi dalam kasus ini, eh setelah dilunasi, ada yang mau lunas, wujud rumahnya tidak ada, tanahnya pun tidak pernah dibeli oleh developer. Nah, tamu kita ini adalah salah satu korban mafia perumahan yang kebetulan juga koordinator. Mereka ini bikin Pak Guyupan, jadi kayak organisasi, nanti mungkin mau jadi partai politik tau, jadi mereka bikin organisasi. Nama Pak Tri Tri Hartono, teman-teman. Ini adalah koordinator Pak Guyupan, Pitu-Pitu, ya betul ya. Pitu-Pitu itu diambil dari mana? Itu makna kafe atau alamat atau apa itu? Pitu-Pitu itu diambil dari pitulungan-pitulungan. Pitulungan-pitulungan. Supaya teman-teman ini dapat pertolongan dari Tuhan. Oke, Pak Tri, ini kan salah satu korban sampai ini, korban mafia perumahan, kasusnya di mana Pak Tri? Kasus saya itu di Sidoarjo. Oke, Sidoarjo tepatnya di mana? Di Desa Darmasi. Desa Darmasi, kecamatan? Kecamatannya, ya kecamatan Darmasi, saya kurang tahu ya. Pokoknya di Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Juanda, Juanda, Sedati, kecamatan Sedati. Oke, terus? Kemudian teman-teman ada lagi yang di Desa PP. Desa PP. Desa PP, antara Desa PP dan Kuangsang. Oke. Itu nama proyeknya GPJ, Geraha Permata Juanda. Geraha Permata Juanda. Oke, deket-deket Juanda apa itu ya? Kalau yang di Narmasi, itu nama proyeknya PMAJ. Bumi Madinah Asri Juanda. Bumi Madinah Asri Juanda. Bumi Makkah apa Bumi Madinah? Bumi Madinah. Bumi Madinah. Bumi Madinah. Bumi Madinah. Bumi Madinah Kota Suci ini. Teman-teman, jadi ini developer itu katanya, saya sih belum tahu betul. Katanya dia menggunakan istilah anonim-anonim keagamaan. Apakah itu sebagai modus orang-orang muslim itu supaya terpikat, ada Madinah. Apalagi nanti di situ? Istilah-istilah apa? Al-Ayubi. Al-Ayubi. Ada lagi satunya lagi itu adalah di Kanduruan. Kanduruan itu benar? Kanduruan di Pasuruan. Di Pasuruan Kabupaten ya? Iya. Oke. Ada lagi di luar pulau, di Luwuk. Luwuk, Sulawesi? Iya. Itu sempat terjadi. Cuma, saya tidak fokus ke sana, teman-teman ini yang dari tiga proyek ini saja. Pak Tri, ini ada tempat, ada empat tempat tadi dengan nama-nama yang berbeda. Sebenarnya yang punya siapa developer ini? PT-nya apa? PT-nya PT Indotatagraha. Indotatagraha. Kantornya di mana PT ini? Kantornya di Delta Sari. Cucuk ada di kantor? Ada di Delta Sari. Di Delta Sari. Pak Tri sudah pernah ke sana? Sudah berkali-kali. Sudah berkali-kali. Itu kantor punya sendiri apa sewa? Katanya sewa. Oh. Padahal punya empat perumahan. Kantor saja masih sewa. Iya. Kalau perumahan tidak, empat. Banyak proyeknya. Ada embangnya satu. Ada embangnya dua. Ada yang, apa, dulu Smart Cross yang berperkara. Smart Cross, oke. Nah Pak Tri, teman-teman dan Pak Tri ini terpikat itu apa? Yang menjadi jualan mereka. Saya ingat, oh yakin ini perumahan Pak David? Gini, jualan mereka itu adalah perumahan Sari'ah. Perumahan Sari'ah. Perumahan Sari'ah. Itu yang ditawarkan apa? Apa, tanpa riba, tanpa bunga, tanpa BI checking. Oke. Tanpa, pokoknya semua tanpa... Kalau soal BI checking, apa kaitannya dengan Sari'ah kan? Nah iya, makanya. Jadi pokoknya semua tanpa mudah dimudahkan. Pokoknya gampang gak, B? Gampang semua. Jadi tanpa Sita. Tanpa DP jangan-jangan, enggak? Tanpa Sita. DP pakai, DP. Oh, DP pakai. Iya. Tanpa Sita. Iya, tanpa Sita. Jadi, mereka menawarkan ini kebanyakan yang ingin membeli itu adalah orang-orang yang... Satu, sudah pernah berusaha mereka melalui bank atau apa, mereka gagal. Yang kedua, mereka kebanyakan masyarakat menengah ke bawah. Karena mereka bisa lunak, mereka dapat rumah, dan ini anggapan mereka, yang ketiga anggapan mereka, mereka bisa membangun satu komunitas, tempat berkumpul atau perumahan, itu perumahan muslim, masyarakat muslim. Ada masjidnya. Ada masjidnya. Ada ditawahi kunci soga sekalian gak? Itu gak ada, tapi yang kita dapat sekarang ya, itu tanpa rumah ini. Rumah masjid juga gak dapat. Musuh lah juga gak dapat. Nah, Pak T, itu tipenya apa aja? 45 atau berapa? 65 atau berapa? Ya, macam-macam. Ada yang tipenya 45 ada, kemudian tipenya 36 ada. 36 ada. Ya, itu yang... Harganya berapa aja yang ditawarkan? Harganya, kalau yang saya ambil ini harganya 225. 225? Ya. DP berapa itu? DP saya 100 dulu. DP 100. Kemudian, 3 tahun, selang 3 tahun, STU serah terima unit. Apa? STU itu apa? Serah terima unit. Serah terima unit. Ya. Tahun ketiga. Ya. Lunas. Lunas. Lunas? Dapat kunci gak? Jangan kan kunci, barangnya gak ada, masih berupa sawah. Sawah ini gak jelasin tanah siapa. Kita juga itu, Pak. Jadi, setelah lunas, kunci gak dapat, rumah pun belum ada. Enggak ada. Bentuknya masih sawah. Sawah. Oke, pertanyaannya begini. Pada saat dulu ditawarkan, apa yang dijanjikan oleh pihak perumahan misalnya? Oh, ini rumah contohnya kayak begini. Nah, waktu itu, area calon perumahan itu bentuknya apa? Kita hanya diberikan set plan, ya. Oke, side plan. Ya, set plan. Sama brosur. Ya, sama brosur. Jadi, set plan ini, ya memang kita tidak ngecek, ya. Set plan ini adalah set plan yang dibuat oleh mereka sendiri. Jadi, nah, ketika ini mulai bermasalah, mereka mulai mengeluruh waktu dengan melakukan edendung. Sebentar, kapan teman-teman itu merasa ini bermasalah, ini ada penipuan, wujudnya tidak? Tahun keberapa? Sebetulnya sudah masuk pada tahun kedua. Tahun kedua? Tahun kedua itu kok tidak ada progres sama sekali. Oke, terus? Tapi, teman-teman mulai menanyakan, tapi, pertanyaan dijawab, oh ini ada kendala yang masalah pandemi, apa, dan sebagainya. Oh, sana pandemi yang dijadikan alasan. Pandemi yang dijadikan kambing hitam. Terus, sampai akhirnya, sampai STU itu, mana enggak? Enggak ada kabar sama sekali. Kita minta revan, revan juga sama di undur-undur. Dan, bahkan yang lebih penting lagi, Pak Soleh, bahwa Direktur utamanya itu pernah melakukan telekonferensi, video call, zoom, zoom ya. Zoom meeting ya, gitu ya. Zoom meeting ya, dengan para customer. Para customer-nya. Apa yang disampaikan? Dia sudah mengakui bahwa itu kesalahannya. Dia akan mengembalikan. Kesalahan apa? Kesalahan bahwa proyek ini tidak bisa dikerjakan, belum ada progres. Terus, Pak Tri tidak nanya, kalau gitu uangnya kemana? Nah, itu kita sudah tanyakan, ya alasannya selalu berbelit-belit. Kadang kita tidak bisa, kadang penjelasannya itu bukan fokus pada pertanyaannya. Jadi, misalkan, alasannya kita sudah belikan tanah. Kita minta tanah itu, mana tanahnya? Satu ikatnya mana? Tidak bisa kita. Tidak bisa itu. Jadi, kita tidak dapat. Dan saya sudah sampaikan, pada saat kita melakukan negarisasi dengan pihak sana, saya sudah sampaikan, tolong dibuka untuk publik ini. Jadi, sudah sampai mana? Apa perencanaannya? Bagaimana? Kemudian tanah mana yang sudah dikuasai? Apa legalitas dokumen apa yang ada? Bericinya bagaimana? Sama sekali. Tidak ada. Penjelasannya tidak ada. Penjelasannya tidak ada. Pak Tri pernah ketemu dengan pemilik tanah? Yang rencana mau dibangun itu. Apa saja? Mereka sudah dibeli, sudah dapat DP, atau apa? Ini, jadi, saya pernah melakukan investigasi. Satu, dengan Dinas Perizinan. Dinas Perizinan Sidoarjo ya? Ya, Dinas Perizinan Sidoarjo. Ini terkait set plan. Karena kalau set plan itu sudah jelas, tanah ini pasti sudah dibeli, walaupun masih atas nama orang lain. Sudah ada AJP lah. Ya, sudah ada AJP. Nah, itu di situ pada kasus pertama, semua proyek itu set plannya tidak ada. Di, apa, di kepemperentahan Sidoarjo itu tidak ada. Ya, termasuk yang di GPJ itu ada, katanya. Sudah diuruk dari 12 hektare. Dia bilang 2 hektare dari petugas pegawai. Itu ya, Perizinan dia. Kemudian, 2 hektare pun itu masih di, dicicil. Dan, itu waktu itu saya juga sudah mendapatkan bahwa sudah diterbitkan untuk set plannya. Tapi, panggilan untuk Indotata Geraha, tidak ada yang datang diselesaikan itu. Tapi, sekarang informasinya itu sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Tapi, saya belum tahu selesainya seberapa. Pak Tri, dari 3 Sidoarjo, 2 Pasuruan, 1 saja. Ya. Apakah semuanya belum ada wujud rumahnya? Belum ada. Ada satu GPJ itu wujud rumah contoh. Oke, rumah contoh. GPJ ya? Ya. Nah, yang di GPJ rumah contoh itu kapan dibangun? Sebelum teman-teman membeli sudah ada? Atau setelah ditekan oleh teman-teman? GPJ ini kasusnya lebih lama lagi. Itu pada tahun 2016, kalau nggak salah. 2016. Jadi, harusnya set plannya apa? Ini selesai itu 2019. Atau 2020. Tetapi, itu baru diuruk dan baru ada rumah-rumah percontohan. Saya kurang-kurang begitu tahu tentang GPJ. Karena memang saya bukan di sana. Bukan yang di sana. Pak Tri, yang di mana tadi? Saya di BMAJ. BMAJ. Nah, itu tadi Pak Tri pernah ketemu dengan petani. Iya. Sudah dilunasi belum katanya? Sudah, sudah dilunasi. Cuma suratnya masih dalam surat letter C atau apa. Berarti sudah ada akte jawab belinya. Yang mana? BMAJ, BPJ atau yang mana ini? BMAJ. BMAJ ini sudah dibeli. Sudah dibeli. Berapa hektar? Memang sesuai set plan? Sudah, BMAJ itu saya tanyakan ke kantor kelurahan ada 6 ancar. 6 ancar itu 1 ancar 3.500. Artinya kalau saya hitung ada sekitar 2 hektare. 2 hektare. Nah, di 2 hektare ini, ini sudah terbeli. Ya, terbeli. Jadi, saya kemarin ke petaninya sudah, cuma belum dibalik nama. Oke, yang penting sudah dibeli. Sudah dibeli. Sama PT Indo. Tata Graha. Tata Graha. Atau atas nama Dadang Hidayat. Dadang Hidayat itu apa? Direktur utama. Direktur, ya. Oke. Pernah ketemu selain video konferen tadi itu? Saya belum pernah ketemu dengan... Atau memang Dadang nggak mau ketemu dengan customer? Bagian apa? Marketing-marketing itu aja yang disuruh nemui. Ya, saya ketemunya dengan kuasa hukumnya. Kuasa hukum. Ya. Apa yang dijanjikan kuasa hukum? Mau direfarm atau apa? Kuasa hukum ini janjinya tidak pasti. Ini kelihatan sekali. Jadi begini. Jangan-jangan kayak lagunya, Bu. Jangan ada dusta di antara kita. Jadi, saya dijanjikan akan diberikan jaminan. Akan dibantu. Pokoknya, sesuatu akan ada penyelesaian. Kami diberikan saran untuk membuat paguyupan. Supaya prosesnya ini mudah. Akhirnya, saya bikin paguyupan. Akhirnya, saya bikin paguyupan. Ini konsepnya ini sama dengan... Kalau misalnya teman-teman disuruh bikin partai politik, bikin juga. Nah, ini. Ini, saya ini kayaknya ini apa... Sepertinya ya. Kuasa hukumnya ini tak beda jauh ini. Kuasa hukum dengan kliennya. PT.I. Tata Indotata Geraha. Indotata Geraha. Pak Tri, apakah teman-teman, mungkin satu aja lah, yang sudah pernah dikembalikan atau dirifan tadi itu, oleh Indotata Geraha ini. Entah 50 persen, balik. Ada nggak? Satu aja teman-teman. Ini pada saat kemarin, pertama kali kasus ini mencuat sampai diliput oleh media masa. Si siapa kuasa hukum itu berbicara. Kita telah melakukan revan 18M. Ya. Itu saya pernah pertanyakan. Puni sopua ya. Nah, makanya. Yang iblis, sopunan setan. Itu pernah kita pertanyakan. 18M tolong dikeluarkan. Tidak pernah dikeluarkan. Tidak pernah ada penjelasan lagi. Tidak ada penjelasan yang lain. Dan kami pun sudah melakukan investigasi ke komisaris utamanya, yaitu Pak siapa ya itu. Saya ambil rupa itu ke komisaris itunya ya. Ketemu langsung. Ketemu langsung. Waktu itu di Malang ya. Saya bilang, konsep revan itu bagaimana? Pernah nggak dilakukan? Oh, tidak pernah sama sekali. Tidak pernah sama sekali. Sampai sekarang tidak pernah sama sekali. Jadi. Pak Tri, Pak Guyupan ini, korban ini, ada berapa orang? Yang masuk di Pak Guyupan Pitu-Pitu itu ada 80 orang. 80 orang. Sebenarnya, setahu Pak Tri ada sekitar berapa korban keseluruhan itu. Mencapai 100? 200? Lebih. Lebih. Sampai 500an. 500an. Cuman belum terkoordinir ya? Belum terkoordinir. Oke. Yang sudah terkoordinir dengan Pak Guyupan ya Pak Tri ini, nilai kerugianya berapa? Kita sekitar 8,5 M. Sekitar 8,5 M. Teman-teman, ini saya tunjukkan, ini adalah, apa ya? IJB atau apa? Pakai notaris Indriyani Yasmin. Tetapi, ini bukan akte otentik. Ini adalah akte di bawah tangan, cuman dilegalisir, dilegalisasi di kantor notaris. Nah, perjanjiannya itu ada tulisan-tulisan Arabnya kayak gini. Nah, ini yang membuat teman-teman ya agak terjebak. Terjebak lah kan itu loh. Percaya, tidak pakai riba macam-macam. Dan faktanya juga kan, tidak ada kerjasama bank ya, pembiayaan lembaga pembiayaan di dalam ini. Pembelian ini. Semua kan langsung transfer cicilannya ke PT ini ya. Belum ada pilihatan. Jadi semuanya langsung kesana. Rekening ya? Ada rekening bank. Bukan, rekeningnya pasti punya bank. Tetapi, tidak ada lembaga pembiayaan yang meng-cover. Tidak ada. Itu kan salah satu modus. Kalau dia pakai lembaga pembiayaan bank, tentu bank itu akan menilai. Dia ini bonafit atau tidak. Kalau anugerah mestinya teman-teman juga curiga. Tapi, wis kadung. Wis kadung kejadian. Korban, ada ratusan. Nilainya pun ya sudah bisa jadi di atas 50 miliar. Kalau total secara keseluruhan. Lebih. Nah, teman-teman, ini menjadi pelajaran. Kalau tadi saya sampaikan ada mafia tanah. Mafia perumahan. Kalau mafia tanah itu biasanya korbannya 1-2 orang. Tapi kalau mafia perumahan seperti ini, korbannya ini banyak orang. Dan rata-rata mereka kelas menengah ke bawah. Sudah nikah, nggak punya rumah. Ada yang nawari murah, ya dia beli. Nah, menurut saya dalam waktu dekat, teman-teman ini minta bantuan ke kantor kita. Kita akan laporkan kasus ini ke polisi. Supaya siapapun, mau direktur utama, mau komisaris, mau pegawai, kalau dia terlibat di dalam kasus. Menurut kami ini jelas dugaan penipuan. Karena wujud rumahnya itu tidak ada. Bahkan, bisa jadi ini adalah upaya pencucian uang. Sehingga harus diusuk. Kalau memang hasil tindak pidana uang-uangnya customer ini dibeli untuk entah rumah, entah tanah, ya itu waktu di juga ini adalah pencucian uang. Yang penting teman-teman kan komit ya, artinya kasus ini harus diungkap, kalau bisa harus ditahan ini pelaku-pelakunya. Iya, kita komit, kita komit, jadi kasus ini diungkap, kalau bisa, semua yang terlibat ini ditahan, dan sudah perusahaan ini sudah dimatikan saja. Oke. Sudah tidak, harus dipilotkan kan? Dipilotkan. Tidak perlu sudah jual. Ini sekarang masih, masih pasang banner untuk menjual. Dan catatan lagi, perusahaan Indotategra tidak masuk dalam keanggotaan REI. Masuk, atau sudah dipecat? Yang saya kurang tahu saat ini tidak masuk. Setahu saya dipecat. Bukan lagi anggota REI. Bukan lagi anggota REI. Jadi, teman-teman kalau mau beli rumah harus hati-hati. Harus di cek betul. Supaya tidak, karena saya nangani kasus penipuan mafia perumahan, tidak satu dua kali. Ada banyak kasus yang, rata-rata modusnya sama. Dia tidak beli tanah, tiba-tiba bikin banner, bikin side plan, bikin browser kemana-mana, dengan harga yang agak miring, orang akhirnya, terjebak di situ, dan mau membeli. Setelah dirunasi, wujud omai gaono. Gitu Pak Teri ya? Iya, betul. Demikian teman-teman, podcast saya, dengan Ketua Paguyupan Pitu-Pitu Tri Hartono. Eh, Sir. Tri Hartono Sarjana Hukum.